Kata Abu Tolhah, aku berharap kebaikan daripadanya dan aku jadikan ia investasi di hadapan Allah Saya bangga sama kamu, didoakan saya rido sama kamu Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang namanya harum di kemudian hari Ada satu kisah menarik, ini mungkin bisa menjadi pelajarannya bagi kita Jadi Abu Tolhah itu ketika turun ayat Lantanadul birro hatta tunfiku mimma tuhibbul Bisempat Halaman pertama Tidaklah engkau akan sampai pada kebaikan Lantanadul birro, tidaklah engkau akan mendapatkan kebaikan Ada yang menafsirkan albir disini, aljannah, surga Jadi tidaklah engkau akan mendapatkan surga hatta tunfiku mimma tuhibbul Sehingga engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai Itu ketika turun ayat ini, mohon maaf Abu Tolhah langsung mendatangi nabi itu Jadi sahabat itu dulu kalau dengar kebaikan Bersegera melakukan Turun ayat Langsung mendatangi nabi Apa kata Abu Tolhah? Wahai nabi Telah turun ayat Lantanadul birro Hatta tunfiku mimma tuhibbul Tidaklah engkau akan mendapatkan kebaikan Mendapatkan surga Sampai engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai Ya Rasul Tanah saya ini banyak Kata Abu Tolhah Kurma saya dimana-mana Kebun kurma saya dimana-mana Tetapi ada satu kebun kurma yang paling saya sukai Paling saya cintai Yang airnya sering engkau minum Kalau engkau kepanasan engkau sering berteduh di bawah pohonnya Itu wahai nabi Di depan masjid nabawi Yang dikenal dengan bayruha namanya Jadi Nama Kebun kurma yang paling dicintai oleh Abu Tolhah itu namanya Bayruha Nabi Innaha sadaqatun lillah Ini saya sedekahkan Saya wakafkan Kepada Allah Kepada engkau Untuk umat engkau Arju birraha wa dukraha inda Allah Kata Abu Tolhah Aku berharap Kebaikan daripadanya Dan aku jadikan ia investasi di hadapan Allah Arju birraha disini Bisa diartikan Aku berharap surga Dengan mewakafkan Tanah bayruha ini Yang ada kebun kurma Bagaimana tanggapan Rasulullah Bahasa Arabnya itu Ini luar biasa Berkali-kali Rasulullah mengatakan Ini merupakan harta yang menguntungkan Harta yang menguntungkan Sungguh kata Rasulullah Aku telah mendengar apa yang engkau harapkan Apa yang engkau katakan Artinya mengharapkan surga itu boleh pak Dengan kita sedekah Dengan kita wakaf Boleh Tidak merusak keikhlasan Karena Rasulullah Tidak melarang Siapa? Abu Tolhah Mewakafkan hartanya Dengan mengharapkan surga Tidak apa-apa Beliau sendiri kan Sering mencontohkan Apa dalam doanya Allahumma inni as'alukal jannah Wa astajiru minan nar Jadi minta surga itu Tidak apa-apa Tidak merusak keikhlasan Ya kalau ibadah Karena Allah Memang karena Allah Tetapi Minta surga Tidak apa-apa Ibadah karena mengharap surga Tidak apa-apa Itu yang disebut dengan Ihtisab Dalam agama Memangnya dalam Salat terawih itu Atau Qiyamu Ramadan Nabi mengatakan Man qama ramadana Imanan Wah tisaban Gufira lahumata Qaddama min dambih Siapa yang Qiyamu Ramadan Maksudnya terawih Dengan Penuh keimanan Dan ihtisab Ihtisab itu Tolabustawab Minallah Kata Imam Ibn Hajar Apa mengharapkan Pahala daripada Allah Tidak apa-apa Rasul tidak melarang Abu Tolhah Mewakafkan Tanahnya Dengan mengharap Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian apa Kata Rasulullah Wa inni ara Anta ja'alaha Fil akrabin Aku harap Nanti hasil Daripada Kebun kurma ini Dikembalikan lagi Dibagi-bagikan lagi Kepada kerabatmu Jadi yang bagus Sedekah itu Infak itu Ya kepada orang Terdekat dulu Apa dalam Quran Ini ada anaknya Pak Haji Surah Dimana Saya dengar Sudah selesai Qurannya Apa ayatnya Yang pertama Yang pertama Kedua orang tua dulu Kalau orang tua sudah Makmur Misalnya Sudah makmur Baru Kalau sudah Makmur juga Misalnya Baru yang lain Yatama Anak-anak yatim Kemudian Ibnu Sabil Dan seterusnya Itu Tingkatan Abduliyah Tingkatan Apa Keutamaan Bukan berarti Tidak boleh Kemudian Nasi anak yatim dulu Ini tingkatan Abduliyah Nabi mengatakan Ini Aro Antajala Hafil Akrabin Aku harap Nanti Hasil Daripada Kebun Kurma Ini Dibagikan Kembali Kepada Kerabat Kerabat Memang Butuh Perjuangan Untuk Dapat Surga Itu Butuh Perjuangan Harus Korban Fisik Korban Isi Pesak Kalau Kata Orang Sundai Kalau Kita Ingin Anak Kita Hafid Quran Harus Dipesantrenkan Harus Ada Pengorbanan Saya Pernah Cerita Mungkin Saya Di rumah Ada Sekolah Ada Lembaga Adik Saya Paling Kecil Wafak Namanya Itu Bayar Pak Di situ Padahal Sekolah Sekolah Saya Sendiri Yang Bangun Orang Tua Saya Sendiri Tetapi Bayar Di Apa Kata Orang Tua Saya Ya Kalau Ingin Mendapatkan Ilmu Harus Ada Perjuangan Jadi Ketika Kita Bayar Kita Investasikan Itu Di hadapan Allah Kita Harapkan Anak-anak Kita Bermanfaat Ilmunya Jangan Maunya Gratis Terus Apa Apa Dalam Al-Quran Ya Ayuhalladina Amanu Apa Itu Hal Adullukum Gimana Ala Tijaratin Tunjikum Min Adab Alim Wahai Orang-orang Yang Beriman Apakah Mau Aku Tunjukkan Kata Allah Satu Perniagaan Perdagangan Yang Mampu Menyelamatkan Kalian Daripada Siksa Allah Yang Pertama Tukminuna Billahi Warasuli Engkau Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Kemudian Watu Jahiduna Fisabirillahi Bi Amwalikum Wa Angfusikum Engkau Berkorban Berjihad Berjuang Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Apa Dengan Hartamu Dan Dengan Jiwamu Ini Korban Fisik Korban Isi Pesak Korban Uang Korban Uang Betul ya Korban Uang Korban Uang Kalau kata Orang Jawa Uang Makanya Para sahabat Itu Murah Jasadnya Badannya Kalau untuk Sabirillah Kalau untuk Berperang Menegakkan Kalimatullah Al-Uliya Murah Karena memang Dibeli oleh Allah Apa dalam Quran Yus 10 Sebuah Haji 11 Sesungguhnya Allah Membeli Apa Dari Orang-orang Yang Beriman Harta Mereka Jiwa Mereka Dengan Surga Hadirnya Bapak Di sini Ini Ini Juga Korban Bukan Korban Pengorbanan Kalau Ingin Dapat Pahala Harus Gerak Kalau Ingin Dapat Ridu Allah Harus Didatangi Harus Ada Pengorbanan Untuk Mendapatkan Sesuatu Harus Ada Pengorbanan Makanya Apa Apa Kata Beliau Selama Sepuluh Tahun Saya Tidak Pernah Melihat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Marah Kepada Saya Ada Salah Misalnya Ini Rasul Gak Pernah Bentak Saya Gak Pernah Maka Betul Kata Sayyidah Aisyah Ahlak Rasulullah Itu Hulukuhul Quran Ahlak Al-Quran Itu Yang Sulit Bayang Ini Anas Ibn Malik Karena Khidmah Itu Ada Tiga Doa Yang Diberikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Beliau Nanti Dihafal Doanya Tiga Doa Allahumma Barik Lahu Fi Umrihi Ya Allah Berkahi Anas Ibn Malik Dalam Umurnya Wabarik Lahu Fi Rizkihi Dan Berkahi Ia Dalam Rizkinya Yang Ketiga Wabarik Lahu Fi Dhurriyatihi Dan Berkahi Ia Dalam Keturunannya Tiga Doa Itu Diberikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Sayyiduna Anas Bin Malik Dan Dikabulkan Pak Doanya Itu Berkat Khidmah Kepada Nabi Penting Khidmah Kepada Kiai Khidmah Kepada Ulama Khidmah Kepada Islam Karena Keberkahannya Itu Luar Biasa Tiga Doa Ini Dijabah Oleh Allah Beliau Umurnya Panjang 100 100 tahun 100 tahun Lebih Sayyidina Anas Bin Malik Kemudian Pada Masanya Menjadi Milyarder Menjadi Orang Paling Kaya Di Madinah Anas Bin Malik Dan Anaknya Banyak Banyak Yang Jadi Ulama Juga Banyak Yang Jadi Kiai Kalau Sekarang Banyak Yang Jadi Alim Itu Berkat Khidmah Kepada Nabi Maka Di Pesantren Pesantren Itu Banyak Yang Yang Khidmah Kepada Kiai Datang Ke Rumah Kiai Kiai Saya Nggak Bisa Bayar Ini Nggak Punya Biaya Orang Tua Saya Miskin Bagaimana Kalau Saya Khidmah Di Rumah Kiai Ngu Nguci Bajunya Kiai Misalnya Tiap Hari Ya Apalah Nyapu Pulang Pulang Jadi Kiai Merkahnya Ada Kisah Menarik Siapa Pendiri Nahbatul Ulama Hadratus Sheikh Qayyashim Ash'ari Dulu Sewaktu Mudanya Itu Pernah Mesantren Di Bangkalan Ada Orang Madura Di Bangkalan Bangkalan Pak Jafar Pak Jafar Bukannya Sono Papua Ini Kiai Hashim Ash'ari Muda Ini Dulu Pernah Mondok Di Pesantren Hadratus Sheikh Kiai Haji Khalil Bangkalan Beliau Nggak Disuruh Ngaji Disuruh Mengembalak Kambing Ngangondomak Kalau kata Orang Sunda Ya Pagi Berangkat Sore Pulang Tiap Hari Begitu Nah Tiba Suatu Hari Pulang Mengembalak Kambing Ini Beliau Melihat Kiai Khalil Bangkalan Sedih Terlihat Sedih Termenung Di bawah Masjid Disamperin Begitu Ada apa Gerangan Kiai Sepertinya Ada masalah Sedih Ini Hashim Kata Kiai Kholil Bangkalan Cincin Pemberian Istri Saya Jatuh Ke Sepiteng 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 Itu Itu Tanpa Fikir Panjang Khi Khi Hasim Ash'ari Kiai Izin Saya Ambilkan Kira Kira Sandri Sekarang Begitu Enggak Ada Juga Yang Begitu Pak Tanpa Fikir Panjang Dia Izin Kiai Saya Ambilkan Bagaimana Bayangan Kita Sepiteng Santri Itu Mungkin Berapa Meter Dalamnya Kalau Santrinya Ribuan Bagaimana Besarnya Seperti Apa Baunya Seperti Apa Masuk Dia Ubek Dia Cari Ketemu Cincin Pemberian Istrinya Alhamdulillah Kata Kiai Kholil Bangkalan Saya Bangga Sama Kamu Keluar Reflek Saya Bangga Sama Kamu Saya Ridho Sama Kamu Mudah Mudahan Kamu Menjadi Orang Yang Namanya Harum Di Kemudian Hari Itu Doa Kiai Kholil Bangkalan Dan Sampai Sekarang Nama Kiai Hashim Ash'ari Harum Diterima Oleh Semua Pihak Berkahnya Khidmah Kepada Kiai Kepada Guru Mudah Mudahan Namamu Harum Di Kemudian Hari Karena Mungkin Sudah Bau Bauan Sudah Masuk God Sudah Bau Bauan Mudah Mudahan Namamu Harum Yang Doa Itu Wali Luar Biasa Nah Ini Doa Ini Juga Doa Keberkahan Ini Juga Diberikan Oleh Nabi Karena Mungkin Saking Ridonya Nabi Kepada Anas bin Malik Tiap hari Bantui Semoga Umurnya Diberkahi Semoga Rizkinya Diberkahi Semoga Keturunannya Diberkahi Semuanya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Diberkahi 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 Terima kasih.